Selamat malam teman-teman foodpreneur di seluruh Indonesia Ketemu lagi dengan saya Sarita Seteya di Foodies on Sharing Program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya masing-masing Dan didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia Foodies the first FNB edutek in Indonesia Belajar bisnis kuliner ya di Foodies Kita malam ini kayaknya udah lama ya gak ketemu ya Tapi malam ini aku punya narasumber yang cukup spesial sebetulnya Nah ini kita tunggu dia tersambung dulu ya Sementara saya coba tersambung teman-teman mungkin bisa dadah-dadah dulu Kemudian silaturahmi dulu di timeline oke Kita tunggu ya kita tunggu tersambung Dan semoga malam ini lancar koneksinya Biar kitanya jadi lebih cepat ngobrol-ngobrolnya Kita tunggu ya Halo selamat malam Halo malam malam Halo Halo Kedengeran gak suaranya Kedengeran gak? Suara saya kedengeran gak? Sip kedengeran cuma Apa namanya gambarnya agak freeze ya Coba teman-teman boleh Teman-teman boleh minta tolong komen gak Yang freezing saya atau Yusuf disini Gak sih tapi agak patah-patah aja gambarnya kalau disaya Oke Halo Halo Ya Kalau disana sih lander Oh dia oke kalau gitu Oke Sementara ini komennya aku matiin dulu ya Oke Halo 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 Iya Halo Halo selamat malam Wah ini perdana nih ya kita ngobrol-ngobrol ya Iya pertama kali nih Pertama kali dan happy banget akhirnya mau diajak ngobrol Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman Kita perkenalan dulu kali ya Kan walaupun di Islayer ada sih nama sama bisnisnya Tapi kayaknya lebih sah Lebih sah kalau bisa kenalan langsung kali ya Oke Ya oke Nama saya Nama saya Yusuf Saya direktur utama di Capital Bank TNK Ini adalah sebuah usaha keluarga Kebetulan saya dan kakak saya Siska kita sekarang Berdua yang mengolah bakery ini gitu Dan usaha ini udah dari Dari tahun 1989 Udah lama banget ya 1989 Udah lama ya Iya Lebih dari 30 tahun Iya 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 Oke Nah berarti ini Dari 1989 Berarti kalau Yusuf Mangilnya apa sih anaknya Yusuf Yusuf aja Yusuf Masih muda nih Gak mau dipanggil pak Atau apa gitu ya Jangan-jangan Yusuf aja Yusuf Oke Nah mungkin Tadi apa Berarti kalau saat ini Dikelolanya Kakak beradik tuh Atau suami istri Atau gimana Kakak beradik Kakak beradik ya Itu Saya adiknya sebenarnya Oke Sejak tahun berapa tuh turun tahtanya Dari orang tua Jadi Kalau dari Kakak saya yang pertama Sebenarnya Dia waktu itu Sempat 7 tahun Di Capital Bakery Saya join Capital Bakery Itu 10 tahun yang lalu Berarti Dari tahun 2012 Ya Tahun ini Tahun ke-10 saya di Capital Waduh Udah cukup lama Berarti ya Pas Pas banget nih Aku ngajak Bro sebenarnya Malam ini ya Karena kan ini Boleh sedikit cerita gak Kalau Capital Bakery Itu sekarang Cabangnya udah ada berapa Kita sekarang ada 13 outlet 12 outlet Kita punya sendiri Satu outlet Franchise Oh oke Berarti 13 12 Plus satunya Mitra ya Mitra Sebenarnya Lebih ke manajemen franchise Jadi Karyawan Timnya Tim kita semua sendiri Raporan keuangan Juga semua kita yang kelola Mesin juga semua kita yang Beli Jadi semuanya kita yang urus Sebenarnya Oh lebih ke Partner store mungkin ya Iya Oke Nah Ini pengenannya juga nih Ngomongin soal bisnis Bakery Karena kan Kuliner sih ya Masuknya ya Tapi Sebenarnya Apa sih yang menarik Dari bisnis Bakery itu sendiri Sampai Yusuf Ngembangin banyak cabang Kayak sekarang Oke Ini sebenarnya bisnis Kalau teman-teman yang udah Terlanjur Cempur di bisnis ini Sebenarnya bisnis yang Cukup menjanjikan Bagi saya ya Karena saya sendiri Sudah 10 tahun disini Dan ini kan Apalagi orang tua saya Sudah 30 tahun yang lalu Jadi sebenarnya Dan kita juga Bisa lihat Beberapa brand Yang udah lebih lama Daripada kita Bisa bertahan Sampai sekarang Jadi sebenarnya ini Bisnisnya gak ada matinya Dan menurut saya Kedepannya Trendnya juga Masih akan sangat panjang Tinggal bagaimana Kita bisa Mengelola brand kita Mengelola Ikuti trend kita Oke Maksudnya Lebih melihat potensi Atau gimana Tadinya Satu Lihat history Kedua Lihat potensi Dan marketnya Juga makin lama Menurut saya Makin besar Makanya Kenapa kita buka Lebih dekat Ke customer Dan menurut saya Jabodetabik sendiri Marketnya Sangat Sangat besar sekali Mungkin Jabodetabik 100% kurang Apalagi Kita belum keluar kota Belum ke Jawa Surabaya Jogja Solo Dan lain-lain Jadi menurut saya Market di Indonesia Itu sebenarnya Sangat besar sekali Jadi kalau kita Gak manfaatkan Sebenarnya sangat sayang Berarti Ini bisa dibilang Dari sisi Marketnya Cukup besar Potensial Walaupun memang Bakery kan Sudah cukup banyak Tapi mungkin Ngelihat Grote dari Bisnis kuliner ini Secara customer Grote-nya masih besar Gitu kali ya Kita sendiri Kalau saya beli Dari tahun 2014 Kita grotenya Double G Setiap tahun Bahkan sampai tahun 2021 Kemarin Pandemi kemarin Terdampak gak Atau terdampak positif Justru Nah Berdampak positif Sementeranya Jadi kalau mungkin Teman-teman Yang di bisnis Bakery and Cake Dan Bukanya bukan di mal Seharusnya itu Berdampak positif Tapi memang Kalau yang bukanya di mal Harusnya Benar-benar Berdampak negatif Gitu Maksudnya Kalau yang tidak Buka di mal Yang berdampak positif Ya Yang tidak buka di mal Harusnya berdampak positif Kita juga melakukan survey Beberapa komputer kita Sedentarnya Sama-sama Grote juga Sama kita Oh gitu Waduh Ini insight yang Cukup menarik nih Mungkin kalau teman-teman Yang gak di bakery Mungkin gak kebayang ya Tapi Aku juga Karena gak bisnisnya Di bakery ya Jadi Jadi Ternyata gitu ya Pokoknya intinya Kalau gak di mal Pastinya berdampaknya positif Justru angkanya naik Gitu ya Pas lagi Bahkan justrunya sebenarnya Pas lagi parah-parahnya banget Pas lagi Waktu itu Mungkin tahun lalu Lebih ke PSBB ya PSBB total itu Justru kita Sales-nya Naik sekali Sebenarnya Tapi mungkin Ada perubahan sedikit Kategori penjualannya aja Mungkin dari dulu Cake-nya Lebih beralih Ke roti Kategori Oke Nah Sorry Tapi setelah Setelah itu udah lewat Udah balik lagi Oh berarti lebih besar cake-nya Atau gimana Yes Kalau di Sebenarnya gak bisa Ngomong gitu sih Karena mungkin kita 13 outlet Punya ciri khas Masing-masing ya Cuman kalau secara Overall Mungkin penjualan Kita lebih besar Daripada Kita punya Roti Dan Di saat pandemi itu Penjualan roti Sebenarnya meningkat Penjualan cake Mungkin menurun Karena mungkin Orang tidak merayakan Ulang tahun Secara rame-rame Gitu kan Mungkin merayakan di rumah doang Jadi mungkin Lebih kecil Gitu Ya Oke Nah Tapi boleh gak Sedikit dijelasin dulu Secara Apa namanya Secara Singkat kali ya Kalau misalnya di Capital Bakery itu Berarti kalau Secara produk Itu dibagi dua ya Antara cake sama roti ya Ya Kalau kita Baginya dua Roti sama cake Cake mungkin Ada satu kategori juga Mungkin bolu ya Kita jadi satu Satu divisi Betul Berarti ada Ada cake Ada roti Ada bolu ya Nah tapi itu Betul Kalau cake sama bolu Eh sorry Kalau cake itu kan Mungkin lebih ke Bulang tahun Ke bulang tahun Kalau roti kan Kayaknya untuk Daily Nah kalau roti sendiri Ada dimana tuh Bolu sendiri Sebenernya dia Pelengkap ya Pelengkap mungkin Kalau orang Mau nge-meal Ya kan Mau buat tarisan Buat meeting Ya kan dia bisa Beli satu bolu gede Dekat dia bagi-bagiin gitu Oh oke Berarti sebenarnya Untuk Occasion tertentu juga ya Kan kalau roti Biasanya dimakan sendiri Gitu ya Maksudnya Ya roti lebih makan sendiri Kalau bolu mungkin Lebih sharing ya Mungkin Papa juga makan Mama juga makan Nasa juga makan Fair banget Nah oke Itu tadi Udah ya Berarti ada bolu Ada cake Sama ada roti Nah tapi gini ya Ini kan sebenarnya Ada yang bilang Ada yang bilang Bahwa Statementnya adalah Bisnis bakery Kan butuh modalnya gede Jadi tentunya Gak semua orang bisa masuk Nah Tapi kalau dari Yusuf nih Tepat gak sih Sebenarnya statement kayak gini Dibilang Wah kalau bisnisnya bakery Harus gede modalnya Gitu Dan bisa gak di sharing Kalau Berdasarkan pengalaman Itu seberapa besar sih Modal buat set up Bisnis bakery sendiri Oke Tergantung sebenarnya Tergantung mau Di target marketnya Seperti apa Skalanya seperti apa Ya kita mencoba Misalkan restoran Kan juga ada restoran Yang satu rukun doang Tapi ada mungkin Yang mungkin 50 meja Gitu kan Jadi kan Tentu investasinya berbeda Nah sebenarnya ya Kalau di kita sendiri Kurang lebih Termasuk sewa Kita kurang lebih Satu setengah Sampai dua M Yang mungkin pers Atau outlet Investasinya Nah tapi Tentu juga Ada juga mungkin Kita nemu Lokasi-lokasi yang murah Jadi kita punya Kita punya cost Di awal juga Lebih murah Jadi ya Pinter-pinter Cari lokasi Karena kan kita lebih Sebenarnya masih main Di offline store ya Offline store Jadi ya Gimana kita bisa dapat Lokasi yang Harganya murah Jadi cost kita Otomatis turun Berarti Kalau ngomongin Dari sisi Gede Atau enggaknya Itu semuanya Balik lagi ke target market Masing-masing Betul sekali Titik lokasinya Apakah dia prime Atau enggak Mungkin itu Kali Betul Bisa juga Dan mungkin Kalau kita kan Tadi ada tiga kategori besar Misalkan Roti Bolu Dan cake Kalau misalkan Mau fokus ke satu kategori Aja Kan otomatis Kan dia punya investasi Udah lebih kecil Oh iya Betul Jadi ya Harus Tergantung konsepnya Seperti apa Karena mungkin Ini nanya Agak sedikit Dalam ya Teknis Jadi maksudnya Kalau dari sisi Mesin Teknis Pembuatannya Itu beda ya Antara bolu Cake Sama roti ya Kalau ovennya Mungkin sama ya Cuma mungkin mesin-mesin Yang berbeda Kalau roti mungkin Karena kita bikin juga banyak Mixernya aja Dengan kapasitas yang Jauh lebih besar Mesin aja mungkin Mixernya Dibanding mixer cake Mungkin bisa Lima sampai enam kali lipat Lebih mahalnya Terus mungkin Ada prover lagi Ada Mowder lagi Ya kan Jadi Banyak Menurut saya Mesin-mesin di bakery Itu memang lebih mahal Daripada bikin cake Atau bikin bolu Kalau menurut saya ya Pengalamannya Begitu Tapi sebenarnya Kalau misalnya Pemula nih ya Pemula Kalau pemula itu Bisa gak sih Bikin cake-nya itu Dari rumah gitu Misalnya Atau Bisa banget Sekarang kan Bisa ya Sekarang kalau kita Banyak banget Online shop yang Bagus-bagus Kita juga Kita juga Memantau Memantau ya kan Ada yang menarik Ada yang kita bisa Belajar juga Ya kan Modelnya Manajemennya Mungkin marketingnya Kita juga Terus belajar Sampai sekarang Ya Oke Oh iya nih Sebelumnya Buat teman-teman Yang lagi pada nonton Yang mau nanya Ke Yusuf Itu bisa Nanti lewat Kolom Q&A Yang ada tanda tanyaannya Di bawah ya Karena komennya Lagi aku tutup Eh sorry Kolom Q&A Yang di bawah itu tuh Yang ada tanda tanyaannya Jadi nanti Pertanyaan yang menarik Akan aku bacain Nanti di Di akhir-akhir Sebelum kita Closing statement ya Sama teman-teman Jangan lupa Di print screen Di post di IG story Masing-masing ya Tagnya ke Foodies.id Sama Apa ya Capital Atau apa ya Ya capital bakery Jangan lupa ya teman-teman Nanti aku ulangin lagi Aku ingetin lagi Oke aku lanjutin Nah terus Apa Tadi kan Kalau dibilang sebenarnya Kalau ngomongin tentang Bisnis bakery Modalnya harus besar Sebenarnya tergantung ya Jadi Sebenarnya statement itu Tidak 100% benar Harus besar Modalnya Tapi Bisa juga Dengan modal kecil Bahkan sebenarnya Bisa lewat Bisa Rumahan juga bisa ya Kalau startnya dari rumahan ya Rumahan juga bisa Rumahan juga bisa Nah itu ya Tapi mungkin Kalau menurut saya Mungkin kategori Bolu dan cake Lebih gampang rumahan Daripada bakery Oke Karena apa nih Karena mesinnya mungkin ya Satu mesinnya Kedua Mungkin kita mencontoh Satu roti Normalnya berapa sih Coba Harga pasaran roti Sekarang berapa normalnya Kalau kasar kita beli Kalau saya beli Lebih sering belinya Krozan tapi Daripada roti Oh ya Berarti ini Segmentnya lebih mahal lagi Mendengar ke atas Kita ngomong Standart lah ya Roti 10 ribu Standart 10 ribu Tapi kalau ulang tahun Kalau ulang tahun Kita kurang lebih Paling murah kita 135 ribu Artinya Kalau saya jual roti Saya harus jual 13 roti Sama dengan Satu cake Jadi ya Lebih susah Dan otomatis Kalau misalkan Pemula Bikin di rumahan Salesnya gak kelihatan Ya kan Otomatis kan Gampang daunnya Tapi kalau misalkan Jualan Misalkan bolu Jualan cake Wah kelihatan kan Omsetnya lebih besar Dari berapa 100 ribu 1 juta Lama-lama puluhan juta Kan lebih semangat Lebih mudah juga Dibuatnya kali ya Mungkin ya Eh sorry Lebih mudah dibuat Yes Lebih mudah dibuat juga Menurut saya Oke Dibandingin roti Nah oke Nah Tapi saya Jadi gini Kalau ngomongin tentang Bisi Oke itu kan Untuk yang pemula Untuk capital Bakery Capital kan tadi Udah 13 cabang Itu Banyak banget Sebenarnya Kalau buat saya Banyak banget Ngedengernya 13 Wah banyak ya Gitu kan Dan itu di Jabodek Kan gak Satu kota aja kan Jakarta Bekasi Tangerang Jakarta Bekasi Tangerang Oke Nah Jadi sebenarnya Kalau misalnya nih Kan capital bakery Tadi kan udah di Dari 1989 Udah lama banget ya Dari historis juga Udah lama banget Jadi sebenarnya ya Kalau berdasarkan pengalaman ya Dari Yusuf Bisa gak Misalkan sharing Satu sampai lima poin aja lah Sebenarnya Hal-hal penting apa saja Yang harus diperhatikan Agar bisnisnya itu Justru bisa sustain Seperti capital bakery Boleh diulang Tadi sempat putus-putus Oh putus-putus ya Oke Jadi sebenarnya Faktor penting Apa saja Yang harus diperhatikan Sama teman-teman Foodpreneur Kalau usahanya Bisnisnya Pengen sustain Kayak capital bakery Oke Kalau pengen sustain Otomatis Produknya harus sustain juga Produknya harus sustain Pertama Kedua Harus berinovasi ya Menurut saya Kita juga lihat Beberapa Mungkin yang setara Dengan kita Mungkin udah dari Bertiga puluh tahun yang lalu Ada juga yang masih Satu store juga Dan saya rasa Gak ada salahnya Dia mungkin mempunyai Keputusan Dia udah Udah bersyukur ya kan Juga udah rame juga Tapi mungkin Dia tidak berinovasi Ya Kalau kita mungkin Dari segi produknya Berinovasi Dari segi Outletnya Renovasinya Kita juga berinovasi Dari segi Manajemennya Kita juga upgrade Dari tim-tim kita Mungkin Ada beberapa Mungkin lebih dari Sepuluh orang yang Udah bekerja Dengan kita Lebih dari dua puluh tahun Yang lebih dari Sepuluh tahun Mungkin udah Puluhan Dan mereka kan Istilahnya Generasi lama Mungkin gak bisa Pake komputer Skillnya Ketinggalan zaman Tapi kan Namanya zaman Berubah Mereka juga harus Up to date Nah Tim kita juga Harus kita ajak Up to date Jangan Perusahaan nama up to date Tapi timnya gak di up to date Jadi kita juga invest ke mereka Panggil coach Bikin produk baru Hire Product development yang baru Supaya Kita gak ketinggalan zaman Itu sih menurut saya Sustain Itu Tim juga ya Saya rasa kita Kalau gak ada tim yang solid Gak mungkin kita bisa juga buka Sebanyak ini Tim kita juga Makin lama Makin banyak Sekarang udah lebih dari 250 tim Kontrol 50 tim Dengan 250 tim Pasti berbeda ya kan Jadi itu tantangan Tantangan kita Bagi kita sendiri juga Dan Saya rasa sih itu ya Supaya kita bisa sustain Sampai sekarang Oke Satu lagi mungkin Satu lagi mungkin Kita punya satu core value Namanya Keluarga Jadi kebetulan Memang kan ini dari Generasi orang tua saya Jadi Banyak sekali Tim yang saya bilang tadi Udah lebih dari 20 tahun 10 tahun Dan Kenapa mereka Masih stay di capital Mereka kenapa bisa Grow sama-sama di capital Karena Punya satu Kekeluargaan di capital Jadi mereka nyaman Mereka mau maju bersama Di capital Itu mungkin value yang Tidak bisa dibangun Satu-dua Mungkin jadi nih Kalau boleh Dipakein keyword Gitu ya Jadi Poinnya Kayak lah Aku lihat tadi ada dua Yang pertama ada inovasi Yang kedua ada core value Benar ya Gitu kan Yang pertama ada inovasi Artinya inovasinya dalam bentuk produk Dalam bentuk outlet Juga investasi dan inovasi Ke tim Karena timnya Timnya banyak yang lama Tentunya harus bisa upgrade Apakah itu pakai coach Apakah itu pakai Pelatihan-pelatihan mungkin ya Agar bisa up to date Update Sama perkembangan zaman Itu mungkin ya Salah satu Kan kita juga ikut Buat belajar juga kan Iya Itu Nanti Itu akan ditanya juga Nanti Nah oke Nah Terus Ini tadi kan ngomong Harus keep update Terhadap Perkembangan Yang terkini Sedikit nih Tentang trend ya Seperti apa sih Trend dalam bisnis Decreed Apakah Apakah Gini Kalau dalam bisnis Kan kalau misalnya kita ngomongin Apakah itu fashion Atau media Kan kelihatan banget ya Perkembangannya Tapi kalau bakery ini Ada gak sih Trend-trendannya Gitu sebenarnya Atau sebenarnya Banyak banget Sebenarnya banyak banget Oh banyak Banyak banget Menurut saya justru karena Kategori kan sebenarnya besar sekali Kik aja misalkan Kik ulang tahun Ada yang mungkin Main custom cake Ya kan Ada yang mungkin Main pakai icing Ada yang mungkin Main Korean buttercream Jadi sebenarnya Disitu aja mereka Mereka saling Berkompetisi Dan saling Berinovasi Yang buttercream Mereka harus Belajar Dulu kan Buttercream Cuman buttercream yang biasa Habis itu mungkin Dari Korea Muncul lah Korean buttercream Yang mungkin Strukturnya lebih kokoh Warnanya bisa lebih soft Tampilannya bisa lebih menarik Itu aja udah Berkompetisi sendiri Nah Baik lagi Kita Mungkin gak ke arah sana Karena target market Kita bukan disitu Jadi Tergantung sih Sebenarnya kalian mau Ke arahnya Dimana Dan tren itu Sebenarnya menurut saya Banyak banget Misalkan kayak Kewesan sendiri Misalkan Ada yang campur Dengan Free shop Ada yang Cuma jual produknya Dan kita sendiri Kita juga gak jual produk tersebut Kenapa? Karena kita tahu Kita Target market kita Bukan seperti Orang-orang yang Pengen menikmati Produk tersebut Tapi pernah jual gak? Kita pernah coba Cuma ternyata Memang kurang begitu laku Dan kita Analisa kembali Yang mungkin Karena target market kita Sedikit lebih tua Ya kan Mungkin Belum bisa menerima produk Seperti itu I see Berarti Lebih ke rumah tangga Mungkin ya Kelihatan ya Kalau dibilang lebih tua Jadi bukan anak-anak ya Ya Kita Memang kita Bukan Kita bukan generasi Yang Biasanya kita udah berkeluarga Biasanya Biasanya Berkeluarga Baru suka sama kapital Biasanya Tapi tentu lah Ada lah Yang Ya mungkin 5 persen 10 persen Yang anak muda Yang mungkin Kalau misalnya hari guru Dia datang kesini Beliki kapital Buat gurunya Ada Cuman Kesehariannya Mungkin gak Banyak dari kapital Berarti mungkin Lebih banyak Millenial sekali ya Kalau dibilang sekarang Kan millenial sekarang Udah bukan muda lagi Millenialnya Mungkin masih 20-an ya Mungkin udah 30-an Iya Millenialnya Maksudnya yang Udah 20 ini Kan sekarang Millenial terkecil itu 26 ya umurnya Seinget saya Oh gitu Berarti ya Masih Masih tergolong lah Masih tergolong Cuman memang kalau Dari orang tua saya kan Sebenarnya kan Kita umur 67-an Masih banyak juga Customer yang umur Segitu Yang mereka gak bisa Gunakan handphone Mereka gak bisa Beli Pakai GoFood Itu juga masih Banyak customer kita Jadi ya Kita tentu Strategi marketing Marketing kita Juga kita sesuaikan Mungkin kita Ada membership Tapi kita gak Mengharuskan mereka Download apps Yang penting Kamu punya nomor handphone Kita bisa tracking Pembelajar mereka Data mereka Sudah cukup Karena mereka gak mungkin Download apps Seperti itu VWA mungkin ya Atau gimana tuh Menjangkau yang 60-70 Atau telepon Nomor telepon aja Telepon berarti ya Kalau masa telepon Enggak Tetap Kita ambil data dia Kita lebih buat keanalisa Jadi misalkan Dari Biografinya Dari jenis kelaminnya Dari Produk-produk yang disering beli Belinya jawab kemana aja Itu kita Kita harap Tapi mungkin Kalau ada yang muda Email marketing Digital marketing Kita juga ada Tapi Tegantung porsinya Kadang-kadang Campur kita punya Umur Dari millennials Yang umur 30-an Sampai 60-an juga ada I see Oke Nah Tapi sebenernya gini Kalau ngomongin trend ya Tadi ya Masih nyambungin pertanyaannya ya Sebenernya ya Kalau trend-trendan tadi Ada Apa tadi Korean Apalah ya Lupa saya Korean buttercream Korean buttercream Itu sebenernya Basically beda ya Sama buttercream biasa ya Teksturnya Beda Teksturnya beda Rasanya beda Harganya juga beda Oh harganya beda Oke Nah tapi kalau misalnya Apa Trend-trendan tadi ya Itu sebenernya Punya pengaruh besar gak sih Terhadap performa Sebuah perusahaan Maksudnya apakah Misalnya karena ada trend baru Kalau misalnya gak ikutan Jadi penjualan turun Misalnya gitu kan Atau Kalau turun sih mungkin enggak Kalau turun mungkin enggak Cuman Kita juga sempat Misalkan tahun lalu Ada satu produknya Dari Korea yang terkenal Misalkan Korean Garlic blood Bukan Iya Korean cream cheese Korean cream cheese Nah kita juga Kita juga ikutan Dan itu bisa menjadi Top half kita Oke Ya Jadi maksudnya Kita lihat loh Di IG lagi Lagi Gits nih Di mana Di Youtube lagi Gits nih Kita coba ikutnya Ternyata produknya lumayan Tapi kita sesuaikan dengan Harga kita Jadi harga yang mungkin Di luar Jual 25 ribu Kita bikin gimana Supaya bisa Di 15 ribu Oh I see Oke Tapi tetap Jadi tetap ikutan ya Untuk Tetap ikutan Ngejaga top kali ya Ngejaga Apa namanya Agar Revenue nya itu Tetap stabil kali ya Betul Kadang-kadang customer juga Sudah bosan Makan-makannya Lati-lati Ditu dulu gitu kan Iya Iya Oke Nah Tapi boleh tau gak Sebenernya Konsumennya Capital bakery itu Tadi profilnya Seperti Tadi udah disebutin sih Sebenernya Maksudnya Kalau secara umur Mungkin lebih mature ya Tadi ya Tapi Ada gak sih Misalnya profilnya Misalkan seperti Habitnya Behaviornya Atau misalnya Tipikalnya itu Misalnya gitu ya Harganya naik dikit Langsung pindah Saing atau gimana Jadi mungkin Kalau di lebih detailin lagi Customer profile Di bakery Dan cake itu Udah berbeda banget Kenapa saya ambil contoh Misalkan Kita ambil contoh Misalkan gaji MR 4,5 juta Untuk orang Gaji MR 4,5 juta Dia beli Satu cake ulang tahun 135 ribu Atau 200 ribu lah Istrinya ulang tahun Anaknya ulang tahun Mama yang ulang tahun Dia pasti bakal beli Bagi dia Itu gak masalah Apalagi ini Momen cuma setahun Sekali Bener gak Tapi Bagi dia Misalkan Untuk seorang Cowok Misalkan Bagi dia Yang gak jam 4,5 juta Beli satu roti 10 ribu Dan dia gak mungkin Beli ke topor roti Cuma beli satu Dia mungkin beli dua Beli tiga Buat anak Dia Buat istri dia Itu minimal Jadi average perbilnya Udah naik Udah 30 ribu Sampai 50 ribu Bagi dia Mendingan gue makan Nasi goreng Mendingan gue makan Barang-barang Lebih murah Daripada gue beli roti Jadi mungkin Untuk customer profile Di roti ini Mungkin Pendapatannya Harus lebih besar Daripada Customer profile Di kitab Berarti bisa dibilang Lebih ke menengah Atau menengah atas Untuk roti Kalau untuk Bakery Sorry Apa Cake Untuk cake Menurut saya Di kitab Banyaknya dalam kaki Naik bajai Naik motor Naik alfad Bagi dikit Jadi campur Sebenarnya Karena tergantung Occasionnya Kali ya Karena kan Based on occasion Cake ya Kalau bolu Betul Mirip Mirip kayak roti Kalau bolu Menurut saya Lebih ke cake Lebih ke ibu-ibu Dia lebih ke ibu-ibu Buat arisan Buat kumpul-kumpul Jadi Ada-anak Ada itu ibu-ibu Yang sekaligus borong Berapa bolu Buat acara dia Kita gak tahu Buat acara Dia belinya banyak Ya Oke Nah Sekarang Kita pengen Nanya-nanya Tentang scale up Karena ini kan Nyambung ke Topik kita malam hari ini Gimana caranya Untuk scale up Kan Kalau Apa Capital ini kan Tadi Seperti disebutin Di awal kan Cabangnya udah cukup banyak Kayak ada 13 Kenapa sih Capital bakery Dulu memilih Untuk melakukan Scale up Outlet gitu Bukan bertahan Dengan Satu outlet Aja Tapi legend Kan memang Tadi udah disebutin Diceritain juga ya Memang ada beberapa Kalau kita pergi ke beberapa daerah Juga ada ya Biasanya Local championnya lah Maksudnya Ya pasti ada Cuma satu Tapi gede Misalnya gitu Tapi gede Dan semua orang datangnya ke sana Dan dia gak punya cabang Apa sih yang mendasari Capital bakery ini Scale up Buka cabang Cukup banyak Mungkin punya mimpi Yang besar ya Kita mimpinya Jadi topark di Indonesia Jadi Gak puas dengan Satu Dua Tiga Jadi Pindah di top five Pindah di Indonesia Jadi mimpinya tinggi Tapi Jalannya step by step Mungkin masih agak pelan Kita berharap Beberapa tahun ke depan Kita bisa lari ya Bisa balapan Sama kompetitor-kompetitor Yang udah ada Di Indonesia gitu Ya Kalau dengan ada mimpi itu Yang sebenarnya Yang Menyemangati kita lah Terus sama sekarang Bisa sampai ke Pengen lebih banyak lagi Oke Nah Tapi ada benchmark gak sih Siapa sih yang mau dikejar Nih gue jadi pengen tau nih Kalau secara sales Ya harvest lah Dia jelas dia Dia salesnya sangat-sangat besar Sebenarnya kita tau ya Mungkin Kalau orang di Orang di bidang ini Tau Sales per store-nya Sangat besar sekali Mungkin jumlah store dia Gak terlalu banyak Kalau mungkin Setahu saya yang terbanyak itu Ada Holland Bakery Dia ada lebih dari 500 Store Indonesia Cuma mungkin Secara sales per store-nya Dia gak terlalu besar Cuma ya mungkin Kalau di Holland Bakery kan Sampai daerah-daerah Udah ada Mungkin dan Dia pun berani masuk Ke mungkin segmen Yang menengah ke bawah Jadi kita mungkin Ada survei lokasi Ada Holland Bakery Cuma lokasi tersebut Kita gak banyak ambil gitu Karena mungkin segmennya Agak berbeda Dengan mereka Oh berarti tadi ya Benchmarknya Antara Harvest Harvest Takut salah sebut Harvest Sama Holland Bakery Benchmarknya Oke Jadi Karena melihat Dari dua brand itu Mereka Scale up Maksudnya Cabangnya agak banyak Dari sana kali ya Mungkin benchmarknya Pengen Apa pengennya Minimal nyamain kali ya Minimal nyamain Minimal nyamain Mungkin buat saya sedikit Pengalaman orang tua saya Jadi kalau Papa saya itu Lebih ke Teori gitu ya Kalau mama saya Lebih ke praktek Jadi mama saya dulu Itu rajin sekali Dari jam pagi Dia kerja sampai jam 10 malam Gitu ya Banting tulang Jaman pas kita masih kecil Nah papa saya itu mikir Jaman dulu mungkin ada Betok yang udah terkenal sekali Mungkin 10 tahun yang lalu 15 tahun yang lalu Kok Bisa nih bosnya Johnny Andrian Tuh gak ada Di tokonya Betok Di Indonesia gitu Misalkan Dulu rame banget Pas di CL gitu kan Pas lagi di Cipra Mall Itu bosnya gak ada Tapi bisa nih gitu Terus kan ini kan sebenernya Lebih ke teori gitu kan Kok bisa Dan pikiran kita juga Kalau mereka bisa Harus itu juga bisa Cuma mungkin kita gak tau caranya Kita langsung mikirin caranya Oke Jadi memang Jadi bisa dibilang Salah satu benchmarknya Ke Betok juga berarti ya Gak juga lah Karena Betok sekarang Udah Ganti brand di Indonesia Masa Bukannya masih ada Dia sudah Mulai-mulai beralih ke Mako Kemana Mako Oh iya 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 Mungkin kalau Mako Brand lokalnya kali ya Kan Betok kan Bukan brand lokal Iya Benar-benar Oke Udah ambil fans sama Udah saatnya bikin brand sendiri lah Udah cukup belajarnya gitu ya Udah cukup belajar Oke Terus Apa tantangan terbesarnya Capital Bakery Atau misalnya Yusuf sama kakak tadi ya Untuk pada saat melakukan Scale up tadi Dalam jumlah banyak Kan apa Kan dari Tadi kan diceritain Mungkin dari satu ke dua Dua ketiga Masih agak mirip lah Tapi kan ketika udah jadi lima Kemudian jadi sepuluh Itu kan another game ya Iya Tantangan terbesarnya apa sih Tantangan terbesar mungkin sebenarnya masih di internal ya Mungkin sendiri kita sama orang tua Ada perbedaan penampang Kalau mungkin saya dan Siska kan masih lebih muda Pengennya tancuk gas gitu kan Pengennya bukan sebanyak-banyaknya Kalau orang tua mungkin lebih ngeret Ya kan Resiko terlalu besar dia gak pernah ngambil gitu kan Makanya misalkan Ya kita franchise baru jalan satu Orang mau nambah lagi Orang tua saya gak mau gitu kan Jadi itu mungkin sendiri Tantangan gitu kan Jalur-jalur kan banyak Bisa pakai equity corresponding Bisa pakai franchise Bisa pakai dana sendiri Bisa dari penjembang Ya Cuman ya mungkin Ya ini kan ada pilihan Interaktas sendiri Ya udah Mungkin ya udah kita pakai dana sendiri Growthnya masih terlalu cepat Ya kan Setahun mungkin buka 2-4 store Udah cukup gitu kan Mungkin ya Tantangan terbesar sebenarnya di internal kita sendiri Kita pingin Seperti Harvest Seperti Holland Bakery yang udah 100-500 store kan Berarti kan speed kita harus cepat Gak bisa Setahun cuma 2-4 store kan Nah cuman kalau internalnya gak di Internal berbeda pendapatkan Mungkin belum bisa juga Itu sih Tantangan terbesarnya itu Kedua mungkin adalah Menduplikasi lah Tetap menduplikasi Bagaimana bisa se-Indonesia Karena Kita kan masih di Jakarta Di Bekasi Di Tangkrang Ya kan Untuk menduplikasi ke Setiap Lokasi baru Mungkin gak segampang itu ya Kita mungkin sekarang Lebih belajar Ke modelnya Si Holland Bakery Jadi Holland Bakery Ini kan ada beberapa Semi-central kitchen Lalu dia distribusi Ke beberapa tempat Tidak semua otak Dia bikin rotinya Lalu dia display ke depan Jadi dia kebanyakan distribusi Jadi kita mungkin juga Beberapa tahun terakhir ini Kita mulai Memang hemat kos Kita bikin Satu semi-central kitchen Lalu distribusi ke beberapa tempat Supaya kita Speednya bisa lebih cepat Investasinya bisa lebih Murah juga Oke Berarti ada model Bisnis untuk duplikasi Tadi ya Lebih kesana Betul Benar Benar Cuman kalau kita Untuk cake-nya Untuk cake-nya kita Belajar sama harvest Jadi kita Sistem bakery Kita coba Kalau bakery Sistem cake-nya kita Bajar dari harvest Oh Iya Yang gak apa-apa dong The best-the best-nya kali ya Kita sesuaikan Kita sesuaikan Dengan style kita sendiri Iya Iya Tapi ini Kalau Ini sedikit nanya Agak nyimpang Nanya Tapi kalau di Capital Bakery sendiri Berarti Punya gak tim R&D Yang misalnya Kerjanya misalnya ya Itu mantengin Jadi trend sekarang Yang lagi baru Apa ya Ada gak Kalau Untuk mantengin sih Gak ada Untuk develop product Karena mungkin Jadi kalau Mungkin trendnya Mungkin lebih ke Saya Atau beberapa tim Yang lihat Oh ini lagi seru nih Lagi rame nih Yuk kita ikutin Nanti baru ada timnya Yang Baru ada tim yang bikinin Oke Berarti Yang mantau mah Lebih ke Owner-ownernya kali ya Iya Iya Oke Nah Oke Nah tapi Ini gimana ya Maksudnya gini Kan tadi kan Apa namanya Tadi kan Punya tantangannya Kalau aku lihat Tadi kan ada dua ya Yang pertama itu Lebih ke Menyelaraskan Antara pendapat Yang muda-muda ini Yang anak-anaknya Sama orang tuanya Kalau yang kedua itu kan Bagaimana Mencomot-comot lah Mencomot-comot Sistem yang bagus Dari brand lain Untuk Di Apa namanya Diimplementasikan Ke Capital Bakery Nah Itu Dari dua tantangan itu Nyelesaiannya gimana Jadi maksudnya Apakah orang Diapain gitu Diapain Oke Kalau yang pertama Mungkin kita memang Ada Meeting ya Meeting Meeting tahunan Kita ngobrol Targetnya gimana Abis itu Pinginnya Pingin di blok mana Mungkin Kita pingin ada Bisnis model baru Atau kita ada Ide baru Kita sampaikan ke orang tua Jadi orang tua juga mungkin Tokar pikiran kita Ya Pasti ada sedikit apa Sedikit perlawanan ya Namanya kan Generasi berbeda Pasti pendapatan juga berbeda Tapi kita bagaimana Supaya Capital bisa berkembang Tim kita bisa berkembang Ya kan Tapi Owner juga seneng gitu kan Orang tua juga seneng Otomatis kan Dari mungkin kita Dari 4-5 store Sampai sekarang 13 store Kan orang tua juga Ternyata ada perkembangan Gitu kan Tapi mereka juga Nggak pingin kita Salah langkah Kalau dalam Menduplikasi Itu lebih Gimana Kalau dalam Menduplikasi Ya kita sekarang Mungkin Kalau kick sih Sudah bagi kita Sudah sangat gampang Sekali menduplikasi Jadi untuknya Kita sangat gampang Menduplikasi Cuma untuk di bakery-nya Mungkin kita Agak sedikit kesulitan Karena investasinya Sedikit lebih mahal Orangnya butuh Lebih banyak Gitu kan Abis itu Bagi kita mungkin Ya sedikit lebih susah Dibanding daripada Menduplikasi Bikin cake Daripada bikin roti Jadi ya kita Lebih sistem ke Semiproduksi Dan sedangkan Semiproduksi ini Kita butuh space Yang lebih besar Nah sedangkan Mungkin Salah satunya Mungkin Yang menggung ke Kendala kita adalah Kita harus cari lokasi Yang murah Ya kalau mungkin Kasarita pernah main Ke store kita Store kita Hampir semua Store-nya cukup besar Lumayan besar ya Membarnya minimal Sembilan lah Ya tapi sekarang Kebanyakan udah lebih dari 11, 12, 15 meter Ya mungkin kayak Aptor 0 Keliatannya kelihatan Mau eye-catching gitu kan Harus besar gitu kan Tapi Kita nyarinya Mungkin murah Nah udah murah Tapi membesarkan jarang gitu kan Jadi itu mungkin butuh waktu Jadi beberapa Kita misalkan nih Di Raden Saleh Ada boxe bujangan Dia mau take over Kita mau ambil tempatnya Tapi Harganya gak cocok gitu kan Bagi kita lokasi bagus nih Lokasi lokasi boxe bujangan Cuman Mungkin harganya gak cocok Jadi ya mungkin Bagi kita Speed kita juga gak bisa tahu cepat Karena kita nyarinya yang Ya kita gak tau masa depan Seperti apa Yang mungkin Ada peralian dari offline Ke online juga Kita juga ngerasa Misalkan Dari dulu sales kita di online Cuman berapa persen Sekarang makin lama Makin naik gitu kan Jadi kita juga pingin Tekenin Kita punya cost Untuk di Sewanya gitu Supaya Ya kita punya profit Enos bisa terjaga lah Oke Jadi itu ya Apa Ngejagain Apa tadi PNL Sama Ngejagain PNL Itu yang paling penting Percuma kan Bukannya banyak-banyak Tapi gak untung Oh iya Setuju Masa cuma dapet capek Oke nah Terus Seberapa besar sih Sebenernya Peran brand Peran brand Dalam melakukan scale up Apakah Dan brand Dan nilai atau value brand Seperti apa sih Yang dibangun sama Capital Bakery ini Jadi misalnya Kalau orang nyebut Capital Bakery Oh pengennya Ternyang-nyangnya apa Kita jujur ya Kita sendiri Tahun 2022 ini Kita lagi Mendefinisikan Kita ini sebenarnya Capital Bakery itu siapa Kita lagi mikirkan adalah Pelengkap Kebersamaan Keluarga Kenapa Karena Kita sebenarnya kan Produknya kategori Kebanyakan Jujur kita Sebenarnya kebanyakan Kalau misalkan Beberapa brand Yang kita menurut Kita bagus Harvest Udah jelas Dia mainnya dikik Ulang tahun gitu Dia bahkan Gak ada pikirinya Ini mungkin Satu dua tahun terakhir Gara-gara BD manajemen Baru muncul Pastri-nya yang lebih banyak Kalau zaman dulu Pastri-nya cuma sebagai Pelengkap doang Lebih kekulang tahun Jadi dia Jelas banget Fokus dia tuh dimana Kayak dapur coklat juga Misalkan dapur coklat Sebenarnya Namanya dapur coklat Sebenarnya sales-nya Besarnya kekulang tahun Bukan di coklatnya Coklat itu sebagai Pelengkap Atau sebagai pendatang Pendatang doang Nah kita juga Tapi kan nama kita Dari 30 tahun yang lalu Udah capital Bakery and cake Udah ada bakery dan cake Jujur Kita tuh pengen Cut bakery-nya gitu Karena apa? Karena Investinya besar Ya kan Sales-nya mungkin Gak sebanding Dengan investasinya Jadi misalkan Sama-sama kita investasi Di bakery dan cake Otomatis tuh return-nya Lebih besar di cake Daripada di bakery Cuma kan sudah terlanjur 30 tahun Gimana? Ya mau gak mau Kita maksimalkan Ya kan Udah terlanjur Gak bisa ngapain-ngapain Ya udah kita mikir Bagaimana kita bisa Memaksimalkan Kategori yang sudah ada Bakery ini gitu Jadi kita mikirin Oh Si bakery ini Seperti apa nih Harusnya Jadi kita mikir Capital bakery Sebagai pelengkap Kebersamaan Contoh misalkan Kategori roti Lebih ke Sarapan Ya kan Biasanya orang Keluarga Beli buat sarapan Anaknya Sarapan suaminya Mau kerja Lebih seperti itu Misalkan seperti Kategori bolu Ya dia mungkin Lebih buat Bersama-sama Ngemil Lebih buat Arisan Lebih buat Mumpul-mumpul Ketika ulang tahun Pasti ya Jadi ya Capital bakery ini Sebenarnya Kita sebagai Pelengkap Kebersamaan Keluarga Jadi target kita Sebenarnya jelas banget Target kita adalah Keluarga Bukan mungkin Orang-orang yang Masih muda-muda Genset Bukan target kita Banget gitu Nah sebenarnya Beberapa tahun terakhir Kita sebenarnya juga Mulai mengkat Beberapa kategori Sebenarnya Jadi beberapa tahun Mungkin pas Pemamu sama saya Mereka punya produk Kue basah Jadi semua Mungkin kita pingin Seperti one stop Bakery gitu Tapi gak mungkin bisa Karena kue basah itu Harga jualnya murah Bikin yang ribet Lifetimnya pendek Jadi kue basah itu Pagi bikin Soalnya udah basi Ya kan Nah dulu Kita tekan Kue basah kita udah Gak jual lagi Jadi abis itu Tahun 2018 Kita cut lagi Kategori produk Cake ulang tahun Custom Yang bikinnya pakai icing Kenapa? Karena itu Butuh skill yang besar Dan Susah diduplikasi Apalagi kita Kebanyakan Kita punya Chef itu adalah Cowok Jadi bikin Asing itu Kebanyakan lebih cewek Lebih ada seninya Kalau cowok Bisa bikinnya Apa ya Rapi Tapi belum tentu Berseni Jadi ya Akhirnya Coba cut Ketak kategori tersebut Eh ternyata Setelah kita cut Malah kita bisa Growing lebih besar Jadi menurut saya sih Fokus ke kategori Yang udah ada Dan makin dikit Makin bagus menurut saya Lebih fokus ya Kayaknya ya Lebih fokus Dan lebih mudah Di duplikasi ya Lebih mudah duplikasi Dan kita misalkan Kayak kita Develop produk Harus develop Beberapa produk kan Rotate develop Bone develop Cake develop Kalau misalkan punya Satu kategori doang Lebih enak Lebih fokus Oke Nah Ini sedikit tentang Knowledge nih Tadi kan Udah di Mention Tadi di awal ya Kan Yusuf sendiri kan Sebenarnya Pernah jadi Bukan pernah jadi Alumnusnya Foodies lah Kalau kita bilang ya Pernah belajar di Foodies Nah Tapi Gimana sih Gimana Yusuf melihat Pentingnya knowledge Dalam ngejalanin Bisnis kuliner Sepenting apa Menurut saya Sangat penting sekali Kenapa Karena zaman dulu Kalau zaman saya dulu Belum ada Foodies Atau belum ada internet Seperti apa Sekarang Kita cuma bisa belajar Dari Kompetitor kan Cuma bisa nyuri Mark ilmu dia Ngeliat Flow-nya seperti apa Ngeliat Produknya seperti apa Tapi zaman sekarang Ya kan Informasi banyak banget Gitu kan Dan saya rasa Foodies ya banyak Udah Orang-orang yang expert Ya Di bidangnya Jadi kita bisa langsung Belajar to the point-nya Jadi gak usah Sana-sini Ya kan Jadi menurut saya Kalau udah ngerti ilmunya Kan hal yang Susah jadi gampang Oke Oke Ini sebelum Sebelum aku lanjutin Ke pertanyaan selanjutnya Yang lebih ngebongkar lagi Sebenarnya Rencana dari Capital Bakery Aku mau ngasih sedikit info dulu Gak apa-apa ya Buat teman-teman Yang lagi pada nonton Ya Jadi Kita nih Sebentar lagi Di Foodies Ada program di Foodies Yang namanya Foodies Special Class Kelas Setup Bisnis Bakery Omset menjanjikan Dari Bisnis Bakery Nah Acaranya sendiri itu Bentuknya nanti Workshop online Selama 3 hari Via Zoom Di 10-12 Februari 2022 Dan yang paling penting Acaranya ini Gratis Ya Dan dipersembahkan oleh Foodies dan Prochis Speakernya siapa aja Speakernya itu Ada 3 Sebetulnya Ada hari pertama Ada Rex Marindo Praktisi Bisnis Kuliner Founder dan CEO Yang hari kedua Ada Cici ini Cici Cici Acer Enggak sih Biasanya dipanggil Bu Acer Candawati Gunawan Owner dari Nyonya Lim Bakery Kemudian di hari ketiga Ada Chef Koko Hidayat Technical Service Manager PT Smart Baking Consultant Nah Si kelas ini Cocoknya untuk siapa aja Cocok buat teman-teman Yang lagi nyari ide bisnis Yang bisa dikerjain dari rumah Yang tertarik Memulai bisnis Bakery Tapi gak tau Harus mulai dari mana Tidak punya pengetahuan Di bidang Bakery Dan teknik pembuatannya Gak tau teknik promos yang tepat Untuk bisnis Bakery Dan bingung Menentuin model bisnis Bakery Yang tepat Gak punya gambaran Arah pengembangan Bisnis Bakery Kedepannya Kalau nanti mau dimulai Dan pengen tau nih Rumus, pola Dan kunci inovasi Dari produk Bakery Nah ini teman-teman Bisa langsung daftar ya Daftarnya kemana Ke foodis.id Garis miring Bakery Udah aku pin juga disitu Link daftarnya Dan gak lupa Dapetin juga Akses replay Materi kelas ini Selama satu tahun Dan juga ada E-book 20 resep Bakery Inspirasi untuk memulai Bisnis dari para ekspert Dan juga tentunya Konten edukasi gratis Yang selalu update Di komunitas Jadi teman-teman Langsung daftar sekarang Ke foodis.id Garis miring Bakery Jadi langsung Daftar di situ Biar gak ketinggalan Kelasnya Oke Wah ini udah banyak juga ya Oke nih Sebelum aku Ke mana Buka pertanyaan ya Satu lagi nih ya Boleh ya Satu lagi Sebelum aku buka pertanyaan Aku mau nanya ke Yusuf Ini Ini penting nih Harus disimak ya teman-teman ya Gitu nah Ini Boleh gak nih ya Dari Yusuf Ini sedikit Ini lah ya Sedikit Bongkar-bongkar Dikit boleh ya Boleh ya Boleh nih Dibocorin Boleh gak sih Sedikit dibongkarin Dibocorin Dikit aja gitu kan Rencana ke depannya Capital Bakery ini Mau bikin kejutan Seperti apa Otomatis pertama Kita terus Bikin expand ya Expand Buka outlet baru 2 sampai 4 outlet Kita kurang-kurangnya Tahun 2002 ini 2 sampai 4 outlet Nah selain dari itu Sementarnya ini kita Pingin bikin Brand baru Ya Mungkin di kategori Yang lebih spesifik Kalau kita kan Sebabannya bilang Kita udah punya 3 kategori nih Ada di Rock Bakery Ada di Bolu Ada di K Nah ini kan Jadi Terlalu banyak Kategorinya Kita pingin Bikin satu brand Yang Kategorinya Lebih spesifik Atau Mungkin ya Kalau mungkin Kebetulan disini Ada teman-teman yang Sudah jalanin Bisnis Yang serupa Dan Mungkin Menarik Bisa kita Akosisi Atau kerjasama Atau partnership Nah kita sangat Welcome banget Kita bisa Barang-barang Ngejalanin Di tahun 2022 ini Karena kadang-kadang Kita bikin brand baru kan Harusnya Mulang dari awal Sedangkan mungkin Udah ada orang Sudah berjalan Setengah jalan Tapi pengen jalan Lebih cepat lagi Nah mungkin kita bisa Bantu juga Jadi Tapi syaratnya Ada beberapa syarat Syaratnya mungkin Bisnis sudah berjalan Minuman 6 bulan Ada laporan Labar ruginya Ya kan Habis itu tahu Keunggulannya dimana Spesifik di Satu dua Maksimal-maksimal Dua kategori lah Karena kita Nggak pingin banget Nggak pingin punya Kategori banyak Sebenarnya tadi ya Itu belum Di breakdown lagi Kategori Bakery Bakery itu banyak banget Ada roti jadul Ada Roti sobek Ada roti tawar Ya ada donat Ya kan Ada pastry Jadi itu Potongan breakdownnya Itu sebenarnya Masih banyak banget Dan menurut saya itu Potensi gede banget Tinggal gimana Kita bisa Bisa maksimali Dan bisa baca market Ya Berarti ini Rencananya itu Nanti akan Dipecah jadi Brand baru Atau gimana Iya bikin brand baru Jadi kan capital Udah terbentuk sendiri Nggak mungkin kita Cut salah satu Kategori yang sudah ada Sayang gitu kan Ya oke Berarti Ini akan Meluncurkan brand baru Tapi pengennya Dikerjasamakan Gitu ya Bisa jadi Atau Ya kita Tidak menurut Kemungkinan ya Tidak menurut Kemungkinan Kerjasama-sama Orang yang sudah Berpengalaman Mungkin ya Baik lagi kan Kita kalau Patensi pengen carinya Apa sih Kelebihan partner kita Kita punya pengalamannya Dimana Dia punya pengalamannya Dimana Yang kita bisa Barang-barang Kembangkan Bisa baru ini Mungkin Oke Nah tapi Kalau misalnya Teman-teman pengen Ngubungin Itu enaknya Ngubungin kemana ya Ke IG saya aja Tinggal DM ke IG saya aja Nanti kita Kita ngobrol-ngobrol Siap Nah jadi teman-teman Yang nanti pengen Ngobrol sama Yusuf Nih nih Di follow dulu aja Apa Instagramnya Yusuf ya Di follow dulu aja Jadi nanti Setelah Selesai IG live ini Boleh di Japri aja Yusufnya Nah Kalau deal Udah bisa dapet komisi Bener ya Iya Oke oke Nah ini aku mau nanya juga nih Kalau misalnya kan Disini teman-teman Pastinya kan ada juga Yang belum tau ya Capital Bakery itu Produknya seperti apa aja Nah Boleh gak di Di Apa ya Diceritain Sekilas aja lah ya Kalau misalnya teman-teman Ada yang mau cicip-cicip Gitu kan Pengen tau kayak apa sih Roti sama keknya Capital Bakery Itu ada dimana aja sih Lokasnya Kita sekarang ada 13 outlet Di Jakarta Barat Itu ada di Terbagus Angke Di Tanjung Guren Kemanggisan Puri Pesanggerahan Habis itu ada di Pluid Ada di Bandengan Ada di Kelapa Gading Ada di Bekasi Ada di Gering Galaksi Jadi Waringin Bekasi Tanggerang Ada di Jalan Kota Perdeka Tanggerang Ada juga di BSD Amat-amat malam Ketinggalan satu 13 Pokoknya Pokoknya intinya Kalau misalnya mau tau Lebih lengkap lagi Bisa langsung Cari aja ke Instagramnya Capital Bakery Kali ya Iya Bisa ke Instagram Capital Bakery Jadi tadi ya Ada dua ya Kalau misalnya Pengen tau Capital Bakery Kayak apa Bisa langsung Ke Instagramnya Capital Bakery Tapi kalau misalnya Pengen Kenalan Atau pengen kerjasama Sama Capital Bakery Nah ini Bisa ke IG-nya Yusuf ya Di follow dulu aja Langsung di Japri Sama teman-teman Oke Aku pengen Buka pertanyaannya Dari teman-teman ya Ini Banyak ya Sebentar Tapi kayaknya Nggak bisa semua deh Dibacain ya Oke Bisnis kuliner Oke Nah ini nih Halo kok Boleh lah ya Mohon Boleh Boleh Oh ini dari Bakery juga Yang kemarin Di Lombok nih Fake Kitchen Yang tanya Halo kok Mohon penyerahan Gimana cara Meminimalkan Leftover Bisa nggak Coba dijawab Maksudnya Apa Leftover Sisa Oh sisa Data Dari data Dari data Kan udah ada POS Di Foodish juga diajarin Tentang Pareto Fokus ke 20% produk Yang penjualannya Misalnya 80% Itu juga terjadi Di kita juga Ya Perbanyak disitu Dan Jujur tahun 2001-2022 Kita juga lagi Mengurangi Jumlah produk Yang ada Ya Bukan hanya kategori Tapi juga jumlah produk Jenis produknya Misalnya roti nih Dulu ada sekitar 40-50 Jenis Kita lagi kurangin Jadi Less is more Jualnya Lebih banyak Tapi dengan jumlah Kategori produk Yang lebih sedikit Jenis produk Yang lebih sedikit Nah itu Lebih bantu kita Supaya kita Lebih gampang Menganalisa data juga Jadi ya Kita juga Analisa data kita Karena kita juga punya Kita meletak-terkatiin Dan kita Berbanyak Fokus ke Roti yang Didemeni oleh Customer Tentu Mungkin Cari penggantinya Yang mungkin Bisa naikin Sales-nya juga Oke Berarti ini Kuncinya itu Dianalisa data ya Harus analisa Sayang Udah 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 pake Udah pake Pewes mahal-mahal Tapi gak dianalisa Oke Itu tadi Semoga bisa menjawab Dari Faye Kitchen Oke Nah Kemudian Ini 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 Pertanyaannya Dari Raila Raila Layersyap Bang Yusuf Mertanya dong Apakah ada cabang Yang masih di wilayah Yang sama Jika ia Mau tanya Apakah jika Cabang Di suatu wilayah Yang sama Akan membagi Income store Sebelumnya Ataukah Income-nya bertambah Mungkin ini ya Apa Kalau wilayah yang sama Itu jadi Kanibal Atau justru jadi Multiply Jadi nambah Jadi kali dua Jawabannya Multiply Jadi kita punya Atur dekat-dekatan Dari misalkan Angke Ke panjengduran Gak jauh Panjengduran Kemanggisan Juga gak jauh Dari kemanggisan Kesanggeran Juga gak jauh Jadi itu sebenarnya Radiusnya Ngelebih dari Lima kilometer Paling cuman Buas sampai Tiga kilometer Nah jadi Sebenarnya Pengalaman kita Sebenarnya Multiply Daripada Mengambil Sales Yang sudah ada Karena mungkin Lebih deket Lebih gampang Ya kan Order Gopo juga Lebih murah Itu sih Lebih ngebantu kita Sebenarnya Kalau pengalaman Tapi ini Boleh gak Sedikit Aku coba Nanya lagi ya Nyambung dari Pertanyaan yang tadi ya Tapi Kalau Di capital Degree kan Mungkin kasusnya Dia malah jadi Nambah ya Dikali dua Nah tapi Itu ada strategi Khususnya gak sih Pada saat Nentuin lokasi Kok bisa Deketan Tapi malah jadi Banyak Karena kan Mungkin kekhawatiran Teman-teman tuh gini ya Kalau misalnya Di satu titik Yang deket-deket Takutnya itu kan Si siapa namanya Pembelinya itu Areanya sama Nah kalau di Capital Bakery sendiri Kasusnya Apakah memang Yang di targetnya itu Bukan penduduk sekitar Atau gimana Ya kita juga Kita juga survei ya Survei Kalau biasanya kan Saya yang tim survei Yang kita ngeliat nih Misalkan di Danang Jumur Siapa sih sebenarnya Calon customer kita Kita lihat Ada gak Restoran sekitar Yang sudah ada Nah mereka ini Tinggal-tinggalnya Di daerah mana Ya kan Nongkrongnya Bisa di mana aja Mungkin gak Di daerah sini ini Ada di daerah sana Juga ada Jadi kita sebenarnya sih Based on survey ya Dan kenyataannya memang So far sih Tidak bersaling Bertabrakan Seluruh kita Oke Berarti sebenarnya Yang paling penting Adalah Poin pentingnya Sebelum kita nantuin Titik lokasi Itu harus survei dulu Yes Ya oke Semoga tadi Menjawab ya Buat Cuma tadi Railar Shad Oke Aku next question Gak apa-apa ya Sekali lagi ya Aku lihat Ada yang menarik Wah ini masih Dari bakery Yang dari Lombok Juga nih Kayaknya Dari niat baik Coffee Halo ko Boleh tanya Saya bakery Masih 100% online nih Masih maju mundur Buka outlet Sepenting apa Outlet untuk kakak Terima kasih Mohon pencerahannya Oke Jadi Saya mungkin Tidak bisa menjawab 100% benar Karena kita Biasanya dari Offline ke online Nah kalau 100% Kalau misalkan 100% dari online Pastikan Kalau buka offline Itu Trade-nya bagus Jadi jangan main Buka doang Yang penting Ada Gitu Kalau bagi kita Bagi saya Saya benar-benar Memilih sekali Memilih sekali Lokasi Kenapa Karena Mungkin 8 tahun ke depan 10 tahun ke depan Capital bakery Akan ada disana terus Dan kalau saya Salah mengambil Keputusan untuk Sebuah lokasi Artinya mungkin Ya kita akan pergi disana Atau tim saya akan Nganggur disana Saya gak mau Tim saya Sepi nongkrong disitu Saya pinginnya Tempat kita semua rame Jadi saya pastikan Trafficnya ada Paling gampang Ya mungkin dari Traffic Brand Competitor Atau mungkin Brand FM yang ada Makin banyak daerah Makanannya Ya kan Ada Mungkin ada Mekdi Ada BPK Leo Segala macem Ya itu Makin bagus Menurut saya Oke Jadi sebenarnya Bisa di Apa namanya ya Bisa disimpulkan Baliknya ke survey Dan data lagi ya Sebenarnya ya Betul Betul Gitu Ya 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 Jadi mungkin Itu semoga menjawab ya Tapi intinya Kalau aku boleh sedikit Kasih sedikit kesimpulan ya Kesimpulannya itu Tetap aja Harus pakai survey lagi Gitu jadi Harus banget Karena kan kalau misalnya Dari online Kan kebalik ya Kalau Capital mungkin Dari offline ke online Tapi kalau ini kan pertanyaannya Dia lagi online Pengen buka offline Gitu kan Sepenting apa Yang paling penting adalah Apa namanya Harus benar-benar disurvey dulu Kalau misalnya mau bikin offline Itu Benar-benar Kepentingannya apa Gitu ya Apakah memang Konsumen-konsumennya Sebenarnya akan datang Atau enggak Karena kan kalau aku lihat Kayaknya agak beda jauh nih ya Kalau saya udah biasa online Pastinya kalau offline Kan beda itu konsumennya ya Yang habitnya beda Dan menurut saya Mungkin Harus berani Investasi Upgrade terus ya Misalkan Kayak kita dulu Mungkin renovasi kita juga Mungkin biasa-biasa aja Tapi Zaman dulu kan Mungkin kita punya TKU itu Datang sekitar 90% Online-nya baru 10% Jadi kita Kenapa berani Investasi di renovasi Ya karena kita tahu Experience customer Pas mereka datang Ke audit kita berbeda Kalau misalkan Renovasi kita Biasa-biasa aja Dan itu udah kita buktikan Di salah satu store kita Sales-nya naik double Ya Pas waktu itu Orang tuanya juga kaget Pertama kali Di tahun 2014 Kita renovasi Outlet lama kita Itu Sales-nya langsung double Langsung beda banget Padahal kita menjual Produk yang sama Oke Ya Ya Oke Nah ini Karena Oh sudah Lebih dari Satu jam Oke Mungkin buat teman-teman Yang pertanyaannya Belum terjawab Itu nanti Boleh mungkin Ikut dulu aja Ke channel telegramnya Foodis Ya T.fe Garis Bering Foodis ID Nanti Pertanyaan-pertanyaannya Semoga bisa kita jawab Lewat podcastnya Foodis Ya Atau kalau yang Pengen misalnya Nanya sama Yusuf Ya mungkin Boleh juga Kalau Yusuf Boleh Boleh Sama buat teman-teman Ini ada yang Kata baru Apa namanya Baru Baru join Nah Kalau yang baru join Tenang aja IG live-nya itu Terus tersimpan Di IG-nya Foodis ya Jadi bisa diputer-puter Ulang aja Tadi Yusuf udah cerita Apa aja Sama Foodis Sama teman-teman Food Trainer Oh itu niat baik COVID Terima kasih Wah pakai love-love loh Oke nah ini Terakhir banget Pertanyaan terakhir Boleh gak nih Dari Yusuf Itu kasih dong COVID statement Buat teman-teman Yang lagi pada wonton Agar semakin Semangat untuk belajar Dan juga berbisnis Silahkan Oke mungkin Dari pertama Harus berani bermimpi ya Jadi pas dari generasi Mungkin dari Orang tua saya Kakak-kakak saya Jadi mungkin Kita Pingin nih Dari sendiri punya kemauan Kemauan untuk Capital mau dibawa kemana Karena kalau kita punya kemauan Kita baru bisa Meniring tim kita Bersama-sama mencapai goal kita Jadi kalau sendiri aja Kita gak mau Jangan berharap Tim kita mau Ikut ke goal yang sama Kedua Mungkin teamwork ya Otomatis Dari 10 tahun lalu Sampai sekarang Saya di Capital Bakery Gak mungkin Bisa berkembang Hanya dengan saya sendiri gitu Pasti butuh tim Tim yang bisa membantu saya Bisa sampai sekarang Jadi Jangan lupa bermimpi Ajak timnya Bareng-bareng Jangan lupa juga action Mungkin banyak orang Bermimpi tapi gak action Sama juga Boleh Gak bisa berjalan Gak sepertuluh Dan terakhir mungkin Jangan lupa berinovasi Karena ya mungkin Sekarang Kompetisi makin Ketat sekali ya Online Offline Menurut saya Sama-sama berkompetisi Mungkin banyak orang Yang lebih Inovatif Daripada kita Jadi kalau kita Berinovasi Mereka berjalan Kalau kita diem aja Kita depan skala Jadi apalagi Kalau mereka jalan Kita harus sehari Gak boleh jalan terus Oke Capital Bakery Capital Bakery Capital Bakery Oke Jadi jangan lupa ya Di print screen Kemudian di post Di IG story masing-masing Tagnya ke atkudis.id Sama at Capital Bakery Oke Aku mau Presiden juga Oke Buat teman-teman Terima kasih Untuk Terima kasih Juga Buat Yusuf Yang sudah Menyempatkan diri Untuk Sharing-sharing Ke kita Bongkar-bongkar Rahasianya Selama satu jam Thank you Banget Buat Selamat Dan juga Thank you Buat teman-teman Yang sudah nonton Dari tadi Mantengin Jangan Jangan khawatir Tetap bisa Diulang-ulang Selalu ada Di IG Foodies Dan juga Terima kasih Semua sharingnya Semoga pastinya Jadi manfaat Besar Buat teman-teman Semua yang lagi nonton Dan juga Menjadi berkat Balik lagi Ke Yusuf Dan teman-teman Di Capital Bakery Amin Akhir kata dari saya Terima kasih semua Dan maju terus Pebisnis kuliner Indonesia Selamat malam Bye Bye